Pemirsa dan Jihan, PT Lapindo Berantas kembali melakukan pengoboran gas di desa Gedung Banteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu kemarin. Ya, Tasya memang sebagai tahap awal, Lapindo mulai melakukan pengurukan dan juga pemadatan tanah di lahan seluas 4.000 meter persegi. Proyek pengoboran gas ini sempat mendapat penolakan warga pada tahun 2012 lalu. Dari hasil kajian tim geologi Lapindo, desa Gedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo memiliki kandungan gas yang tinggi. Pengoboran gas ini adalah proyek pertama kali PT Lapindo Berantas pasca bencana lumpur Lapindo tahun 2006 lalu. Sementara tahap pengoboran gas baru akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Memang kenapa di sini sudah ditentukan untuk titik pengoboran karena memang hasil dari analisan dari tim geologis kita memang di sini yang kemungkinan ada gasnya yang akan diboran. PT Lapindo Berantas memiliki 14 sumur gas yang masih produktif di kawasan Kecamatan Tanggulangin dan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pengoboran gas Lapindo di desa Renokonongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo bulan Mei tahun 2006 lalu mengibatkan sumberan lumpur yang terus menyemur hingga kini. Bencana sumberan lumpur Lapindo saat merugikan dan mengibatkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan. Ribuan warga harus terusir dari kampung halamanya karena lumpur panas mengenangi pemukiman, lahan pertanian, kawasan perindustrian, dan mengganggu aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, MNC Media, melaporkan. Jawa Timur, Pramona Putra, MNC Media, melaporkan.